Kemarin ada yang bertanya kepada saya, Bang, apa sih perbedaan grounding dan arde? Kalau dilihat dari sisi nama, beda ya, grounding versus arde. Sebenarnya, grounding dan arde itu sama, teman-teman. Grounding sama dengan arde. Yang membedakannya apa? Ya, yang membedakannya namanya. Ini grounding, ini arde. Kenapa bisa sama? Karena kita bilang grounding itu biasanya dalam bahasa Inggris sering disebutnya grounding. Tetapi jika orang Indonesia, biasanya lebih kebanyakan menyebutnya arde. Jadi kalau ada yang bertanya, grounding sama arde bedanya apa? Bedanya penamaannya saja, kalau fungsinya sama. Dan biasanya seperti ini untuk perbedaan di lokalnya atau di aktualnya. Nah, contohnya di sini saya simpelkan dari KWH meter masuk ke stop kontak. Yang dari stop kontak ini kan sudah pasti ada yang namanya kabel grounding. Nah, seperti ini. Dari KWH meter ada masuk kabel grounding ke stop kontak. Kalau kita pasangkan ke tanah, nah di sini biasanya orang Indonesia menyebutnya adalah arde. Biasanya ada di dalam selokan atau di dalam tanah. Yang dihubungkannya ini namanya arde katanya. Terus yang dari stop kontak menuju KWH itu namanya grounding katanya. Tapi sebenarnya yang dari stop kontak maupun yang ke tanah itu bisa namanya arde, bisa juga namanya grounding. Jadi hanya beda pembahasan saja. Ataupun seperti ini, jika memakai ELCB ya, nah kayak gini. Yang disebut arde sama grounding adalah yang kuning-kuning ininya. Nah, jadi walaupun kabelnya dari stop kontak yang tengah ini ya, masuk ke tanah itu bisa juga disebut arde, bisa juga disebut grounding. Jadi hanya penamaan saja. Ini adalah penjelasan yang kurang berguna ya. Tetapi jika ada yang belum paham, pasti bingung. Apa sih perbedaan dari grounding dan arde? Mungkin itu sedikit penjawab ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ditunggu untuk video saya yang selanjutnya.